Intro Sahabat, seberapa sering Anda terlibat dalam percakapan di dunia maya alias media sosial? Apa topik yang biasanya menarik dan membuat Anda? Ikut berkomentar di dalamnya. Info dan opini kali ini adalah tulisan Pendeta Dr. Alberto Spati di halaman Facebooknya terkait dengan perbincangan hangat di laman Facebook Pendeta Berti belakangan ini. Saya Uli Manalu. Percakapan dan bahkan perdebatan tentang kawin beda agama dalam laman Facebook Pendeta Berti sangat ramai. Ada yang setuju dengan kawin campur beda agama, ada juga yang menolak tegas. Dalam debat tersebut, Pendeta Berti bersyukur, banyak yang cerdas dan matang. Pemikiran mereka pun jernih wawasannya luas. Sayangnya, Pendeta Berti menuliskan yang menolak kawin beda agama menyampaikan argumentasi secara emosional. Diksinya kasar, vulgar, dan tanpa kesantunan. Nah, yang disebut barusan mengingatkan Pendeta Berti pada sebuah kisah lama, yaitu kisah penginjilan Spanyol di benua Amerika. Salah satu misi Spanyol pada saat mendarat di benua Amerika adalah melakukan misi maha suci dan maha kudus, yaitu mencari jiwa-jiwa, memberitakan Injil, dan menyelamatkan suku Indian, penduduk asli Amerika, agar nanti mereka masuk surga. Ini tujuan suci. Misi kristenisasi Spanyol untuk merambah daerah barat dunia ini dilakukan pada abad 16-19. Wilayah jelajahnya cukup luas, mulai dari Chile, Argentina, Meksiko, dan Amerika Serikat. Sayangnya, seperti misi-misi Eropa lainnya, sebagian besar strategi misi Spanyol bukan dilakukan melalui cara yang santun, damai penuh cinta seperti yang diteladani Gusti Yesus, terutama saat ia berjumpa dengan orang lain. Sebaliknya, misi patronatus Spanyol menggunakan cara paksaan dan kekerasan. Tradisi teologi manikianisme yang dualistik telah membangun sekat imajiner yang polaristik atas dasar agama dengan oposisi binar terang versus gelap, anak Tuhan versus anak setan. Inilah yang menjadi penyebab peradaban orang Indian, atau peradaban manapun di luar peradaban barat, dianggap sesat dan dituding sebagai warisan setan. Jadi pantas untuk diobrak abriknya. Tradisi, kultur, dan keyakinan turun-temurun orang Indian pun dihancurkan. Ini cara kotor dan biadab, tanpa kesantunan. Tetapi memang itulah model peradaban yang mendominasi agama pada abad-abad masa lalu. Saat itu peradaban manusia belum mengenal pendekatan dialog yang jauh lebih santun beradab dan manusiawi. Kini, banyak orang sudah mengadopsi cara baru, yaitu dialog yang beradab. Sebagian lagi masih tertinggal dalam pola dualistik. Sahabat Konon, suatu saat pasukan Spanyol beserta misionarisnya melakukan misi kristenisasinya terhadap suku Qatar, salah satu suku Indian. Seperti biasa, misi ini dilakukan dengan paksaan dan dengan metode kekerasan. Di bawah todongan senjata, satu persatu warga Qatar dipaksa maju ke depan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan para misionaris. Mereka harus menjawab pertanyaan itu. Jawaban yang salah akan diganjar dengan peluru panas sampai mati. Plus, ditambah ancaman, masuk neraka. Pertanyaan yang diajukan para misionaris adalah, apakah kamu menerima dan mengakui Yesus sebagai juru selamatmu? Bila orang yang dipanggil menjawab, ya, para misionaris itu akan membaptisnya dan mengatakan, kamu tetap hidup dan nanti kamu masuk surga. Tetapi bila jawabannya, tidak, orang yang menolak itu akan dibunuh. Sebelum dibunuh, para misionaris itu akan berkata, kamu akan mati dan nanti akan masuk neraka. Tentu saja semua warga suku Qatar ketakutan dengan pola misi yang menggunakan strategi intimidasi dan kekerasan itu. Satu-satunya cara untuk hidup adalah menjawab ya dan masuk Kristen. Inilah cara satu-satunya yang diambil para penyintas agar lolos dari brutalitas kaum agamis. Ini lebih baik daripada mati siasya. Giliran terakhir yang dipanggil adalah kepala suku Qatar. Dia maju ke depan, pertanyaan pun diajukan. Apakah kamu menerima dan mengakui Yesus sebagai jurus selamatmu? Kepala suku Qatar terdiam, tidak menjawab. Ia memandang warganya. Nampaklah mata mereka penuh, cemas, dan harap agar ia menjawab ya, supaya tetap hidup dan tetap memimpin mereka. Kepala suku menoleh ke arah para misionaris. Mata mereka menyorot tajam ke arahnya. Wajah mereka mengerikan seperti kata-kata yang mereka ucapkan. Setelah menarik nafas, sang kepala suku menggelengkan kepala. Lalu dengan lantang ia menjawab, tidak. Warga Qatar terhenyak mendengar jawaban tegas itu. Mereka tahu itu artinya kepala suku menolak masuk Kristen. Warga Qatar menangis meraung-raung. Suasana menjadi gaduh. Mereka tahu resiko yang akan dihadapi sang kepala suku. Para misionaris dan pasukan Spanyol pun tidak kalah terkejut. Jawaban kepala suku yang sangat tidak mereka harapkan itu. Dalam beberapa saat, para misionaris terdiam. Hening. Setelah menenangkan diri, mereka membentak dan memaki dengan sumpah serapah dan kata-kata yang sangat kotor, yang tidak pantas diucapkan umat beragama. Lalu kepala misionaris berkata kepada kepala suku. Kamu tahu, karena kamu menolak, kamu akan kami tembak sampai mati dan nanti kamu tidak akan masuk surga. Mengerti? Lalu sang kepala suku menjawab, Wahai bapak-bapak misionaris, ketahui lah. Lebih baik aku masuk neraka yang mungkin lebih nyaman dan damai daripada aku masuk surga, lalu ketemu kalian yang bengis, haus darah, biadab, dan bermulut kotor. Lalu sang kepala suku berkata, Tembaklah. Sahabat demikian tulisan pendeta Dr. Albertus Pati dalam info dan opini kali ini. Terima kasih Anda sudah meluangkan waktu Anda bersama kami. Sampaikan komentar Anda melalui kolom komentar dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!